KPK ungkap kasus korupsi yang menjerat Bupati Kapuas dan istrinya yang memanfaatkan anggaran resmi SKPD untuk kepentingan pribadinya. Saksikan berita selengkapnya bersama saya, Sylvie Dawani, di News on Trending. KPK mengungkap kasus korupsi yang menjerat Bupati Kapuas, Benbrahim S. Bahad, dan istrinya anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem, Ari Egahni Ben Bahad. Pasangan ini memanfaatkan anggaran resmi daerah untuk kepentingan pribadinya. Total dugaan korupsi yang menjerat keduanya yakni sebesar 8,7 miliar rupiah. Adapun kepentingan-kepentingan pribadi tersebut adalah antara lain mencalongkan Bupati, mencalongkan anggota DPR RI, hingga membayar lembaga survei. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut Benbrahim adalah Bupati Kapuas dua periode. yakni 2013 sampai 2018, dan 2018 hingga 2023. Dengan jabatannya tersebut, diduga menerima fasilitas dan sejumlah uang dari berbagai satuan kerja perangkat daerah yang ada di Pemkap Kapuas, termasuk dari beberapa pihak swasta. Kata Johanis saat menggelar konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta pada selasa 28 Maret 2023. Berdasarkan kemuan penyidik KPK, Ari Eganis laku istri dari Benbrahim juga turut ikut campur dalam proses pemerintahan Kabupaten Kapuas. Antara lain dengan memerintahkan beberapa kepala SKPD untuk mengurangi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian uang dan barang mewah, kata Johanis. Tak hanya itu, Benbrahim juga menerima uang dari pihak swasta untuk perizinan perkebunan di Kabupaten Kapuas. BWSB juga meminta pada beberapa pihak swasta untuk menyiapkan sejumlah masa saat mengikuti pemilihan Bupati Kapuas, pemilihan Gubernur Kauteng, dan AE saat maju dalam pemilihan anggota DPR RI, kata Johanis. Betapa sialnya, padahal Bupati Kapuas baru saja meresmikan rumah jabatannya pada Senin 27 Maret 2023. Mengenakan baju dinas lengkap dengan kacamata dan peci hitam, ia tampak sumringah meresmikan rumah jabatannya yang baru di Jalan Sudiman, Kota Kuala, Kapuas. Dalam sebuah foto, ia tampak tengah melaksanakan prosesi gunting bunga. Diresmikan ini karena bisa digunakan beberapa kali kegiatan, terutama kegiatan keagamaan dan yang lainnya. Ujar Bupati Benbrahim S. Bahad usai peresmian pada Senin 27 Maret 2023 sebagaimana dilansir antara. Tapi siapa sangka, pada selasa 28 Maret 2023, Ben dan istrinya yang merupakan anggota DPR RI fraksi Nasden tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Jadilah sang Bupati gagal menempati rumah jabatannya yang baru saja ia resmikan di Senin siang sebelumnya. Kabak pemberitaan KPK, Ali Fikri pun menjelaskan modus pasangan suami-istri bekerjasama dan tega memotong uang ASN. Suami-istri ini berdali bahwa uang yang dipotong merupakan utang dan menjadi hak mereka. Padahal uang yang mereka pilat bukanlah utang sebagaimana yang mereka klaim. Klaim utang tersebut juga sekaligus menjadi modus mereka membujuk para ASN agar tak melayangkan protes ketika hak mereka diambil. Tak cukup sampai di situ, Ben dan Ari juga menerima uang haram alias suap melalui penyalahgunaan jabatan mereka sebagai penyelenggara negara. Nasib apes Ben dan Ari usai ketahuan tilap gaji ASN dibuang oleh partai. Kedua partai yang masing-masing menalami Ben dan Ari, kini menyerahkan mereka ke penegak hukum usai kasus ini mencuat. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, kini menyerahkan Ben yang merupakan kadernya untuk diproses secara hukum. Sementara Partai Nasden juga tak memberi Ari bantuan hukum atas kasus korupsinya. Sungguh siap. Itulah informasi mengenai kasus korupsi Bupati Kapuas dan istrinya hingga mencapai 8,7 miliar rupiah. Saksikan perangkuman bilik terupdate lainnya di News on Trendy, suara.com. Selamat menikmati! Terima kasih.